Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita akan mampu lagi di channel Jamal The Flamboyan Dan ini pendidikan terbaik untuk semua Dan untuk pertemuan kali ini Kita akan membahas soal ujian bahasa inggris semester 2 Dengan harapan kamu mendapatkan nilai yang terbaik untuk ujian ini So, tanpa berlama-lama kita langsung saja ke soal yang pertama Terlihat pada layar monitor Salsa berkata This part is shady and the flowers are colorful I like this part Lalu bila menjawab Blah, blah, blah This is a wonderful part Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah B I do too Saya juga Sekarang kita ke soal nomor 2 Johnny berkata Look, blah, 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 butterflies Lalu Umal menipali They are pretty Dan jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah A There are Sehingga bila lengkapi Look, there are butterflies Lanjut ke soal ketiga Andi berkata Andi berkata There is a girl bag can Lalu Sunny menjawab Blah, blah, blah Untuk soal ini jawabannya adalah B We can keep this place clean Bila diterjemahkan adalah There is a girl bag can Ada tong sampah We can keep this place clean Kita bisa menjaga tempat ini tetap bersih Sekarang kita ke soal yang keempat Your classroom is clean and tidy Ruangan kelasmu bersih dan rapi The acronym of the underlined word is Lawan kata dari kata yang bergaris bawah adalah Ingat ya, kata yang bergaris bawah dalam hal ini adalah Tidy Maka Jawaban yang cocok untuk soal ini adalah Messy C Messy Berantakan Kita ke soal nomor lima Ririn berkata Our school yard is very large We can play badminton and do many activities here Halaman sekolah kita sangat luas Kita bisa bermain badminton Dan melakukan banyak aktivitas di sini Shirley menjawab Yes, it's big enough for many other activities Ya, ini cukup besar untuk banyak kegiatan lainnya Pertanyaannya Who are talking in the dialogue? Siapakah yang berbicara dalam dialogue tersebut? Dengan kata kunci Our school yard Halaman sekolah kita Maka jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah A Two classmates Dua teman sekelas A Two classmates Dua teman sekelas Mari perhatikan soal nomor enam Dayu berkata Your car is very nice Mobilmu sangat bagus Siti menjawab Bla 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 It's an old car But it's very fast Bla 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 Itu adalah sebuah mobil tua Tapi ia sangat cepat Maka Untuk menjawab soal ini Perhatikan kalimat Dayu Bahwa Dayu memuji mobil tersebut Your car is very nice Mobilmu sangat bagus Untuk menjawab kata pujian Maka ungkapan yang paling tepat adalah Kata terima kasih Sehingga jawabannya adalah D Thank you D Hey thank you Terima kasih Sekarang perhatikan soal nomor tujuh Benny berkata The music is too loud I can't study with this loud music Musiknya terlalu keras Saya tidak bisa belajar dengan musik yang keras ini Lalu Edo berkata Bla 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 Selanjutkannya I'll turn down the volume Saya akan menurunkan volumenya Untuk menjawab soal ini Kita perlu melihat dulu Ungkapan Benny Dimana Benny disini mengungkapkan Protesnya Atau kritikannya Atas Gangguan yang ditimbulkan oleh musik Yang dihidupkan Edo Sehingga jawaban yang paling pantas Untuk Edo disini adalah A Sorry Maaf Maaf Sorry I've turned down the volume Maaf Saya akan menurunkan volumenya Jadi jawabannya A Sorry Perhatikan soal nomor delapan Disini terlihat It's dark in here Gelap disini We can't do our homework Comfortably Kita tidak bisa mengerjakan PR kita Dengan nyaman I'll open the curtain Saya akan membuka tirainya Lalu Murni menipali That's good idea Itu sebuah ide yang bagus Thank you Terima kasih Pertanyaannya Where did the dialogue take place Dimanakah dialog itu terjadi Dengan kata kunci Homework PR atau pekerjaan rumah Dan Tirai Maka Jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah B At home Di rumah B At home Di rumah Kita perhatikan dialog yang terdapat Dalam soal nomor 9 Susi berkata Your hamsters Hamstermu Have very large cheeks Mempunyai pipi yang besar Lalu Fena menjawab Bla 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 They eat a lot Mereka makan banyak Untuk melekapi kalimat Fena Maka Pilihan yang tepat untuk soal ini adalah A Yes Yes They do Ya Benar Yes They do Kita beralih Ke percakapan yang ada pada nomor 10 Edo berkata Look at the debris They are very beautiful Lihatlah zebra-zebra itu Mereka Sangat cantik Lalu Rian menanggapi Yes They have Bla 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 On their body Ya Mereka Mempunyai Titik-titik Pada tubuh mereka Bila kita perhatikan tangga penderian Maka Untuk melengkapi kalimat rumpangnya Adalah They They Black and white stripes Black and white stripes Belang hitam putih Sehingga Bila kita lengkapi kalimat itu akan menjadi Yes Yes They have Black and white stripes On their body Kita perhatikan soal nomor 11 Tigers have Harimau mempunyai Bla 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 Untuk melengkapi kalimat ini Maka jawaban yang paling tepat adalah C Shelted Gigi yang tajam C Shelted Gigi yang tajam Mari kita perhatikan soal nomor 12 Dayu berkata Titus Do you have any pets? Titus apakah kau mempunyai hewan piaraan? Lalu Titus menjawab Yes I do Ya saya punya I have two cats Saya mempunyai dua ekor kucing Dijawab oleh Dayu I love cats Dan Dayu bertanya Bla 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 Lalu Titus menjawab They are babies Mereka masih bayi They are very little Mereka masih kecil And cute one Dan imut They have grey food Mereka mempunyai Bulu yang abu-abu And big eyes Dan mata yang besar Untuk melengkapi Kalimat Dayu Yang merupakan pertanyaan Maka jawaban yang paling tepat Di sini adalah What do they look like? Dalam hal ini adalah B What do they look like? Terlihat seperti apakah mereka? Mengapa kita pilih demikian? Karena di sini Memperlihatkan Warna Memperlihatkan Besar kecilnya Besuatu benda Jadi Jawaban yang tepat adalah B What do they look like? Terlihat seperti apakah mereka? Sekarang Kita ke soal Nomor 13 Udin berkata Have you seen Real monkeys, Edo? Pernahkah kau melihat Monyet sungguhan, Edo? I mean Not on TV Or in a magazine Maksud saya Bukan di TV Dan bukan juga Dalam majalah Lalu Edo menjawab Yes, I have Ya, saya pernah Lalu Udin Berkata Bla 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 Dan Edo menjawab They are very friendly And playful Mereka Sangat ramah Dan ceria Untuk menjawab soalnya Dengan kata kunci Kalimat Edo They are very friendly And playful Mereka Sangat ramah Dan ceria Ramah Dan ceria Merupakan Sikap Untuk Pertanyaan Udin Yang paling tepat Yang sesuai Dengan jawaban Edo adalah A What are they like? Seperti apakah Mereka? A What are they like? Seperti apakah Mereka? Sekarang kita Ke soal nomor Empat belas Perhatikan Dialognya Tata berkata Cindy Do you often Go to the Traditional market On weekends? Cindy Apakah kau sering Pergi ke Pasal tradisional Pada Akhir pekan? Lalu Cindy Menjawab Yes I do Ya Saya sering Kemudian Tata bertanya Kembali What is it like? Seperti apakah Ia? Blah 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 Lalu Cindy Menjawab Yes It is Ya Benar You'd better Go on Weekdays Sebaiknya Kamu pergi Pada Hari-hari Kerja Dengan Memperhatikan Jawaban Cindy Ya Benar Dilanjutkan Dengan Sebaiknya Kamu pergi Pada Hari-hari Kerja Maka Jawaban Yang Paling Tepat Untuk Melengkapi Kalimat Tata Adalah Is it Very Crowded? Apakah Ia Sangat Ramai? Dalam Hal ini Jawabannya Adalah D Is it Very Crowded? Apakah Ia Sangat Ramai? D Mari Perhatikan Dialog Yang Terdapat Dalam Soal Nomor 15 Edo Berkata I'm So Happy My Father Just Bought Me A New Bike Saya Sangat Bahagia Ayah Saya Baru Saja Membelikan Saya Sebuah Sepeda Baru Lalu Benny Memujinya That's Great Itu Hebat Blah 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 Dan Edo Menjawab It's Red Ia Bewarna Merah My Favorite Color And It's Big Warna Kesukaan Saya Dan Ia Besar Dengan Kata Kunci It's Red Ia Bewarna Merah Dengan Ukuran Yang Besar Maka Untuk Melengkapi Kalimat Benny Yang Rumpang Jawaban Yang Paling Tepat Adalah What Does It Look Like Terlihat Seperti Apakah Ia C What Does It Look Like Terlihat Seperti Apakah Ia Jadi Jawabannya Adalah C Sekarang Kita Perhatikan Soal Nomor 16 Dalam Percakapannya Lisa Berkata Mira Blah 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 Lalu Mira Menjawab Because It is More Practical I Don't Have Spend Much Time For My Hair Care Entah Apa Yang Tanyakan Lisa Sehingga Mira Menjawab Karena Ini Lebih Praktis Saya Tidak Perlu Menghabiskan Banyak Waktu Untuk Mengurus Rambut Berdasarkan Jawaban Mira Maka Pertanyaan Yang Lisa Berikan Adalah Why Did You Cut Your Hair They Why Did You Cut Your Hair Why Did You Cut Your Hair They Mari Kita Perhatikan Soal Nomor 17 Dalam Dialog Ini Ido Berkata Udin Blablabla What Happened Lalu Udin Menjawab I'm Very Disappointed By The Quality Of The Cellphone I Bought Udin Titik Titik Apa Yang Terjadi Lalu Udin Menjawab Saya Sangat Kecewa Dengan Kualitas Ponsel Yang Saya Beli Untuk Melengkapi Kalimat Udin Maka Jawaban Yang Paling Tepat Adalah Say You Look Upset Kamu Terlihat Kesal Say You Look Upset Kamu Terlihat Kesal Sehingga Menjadi Udin You Look Upset What Happened Jadi Jawabannya C Perhatikan Soal Nomor 18 Dalam Dialognya Siti Mengeluh I'm Very Angry Saya Sangat Marah Lalu Dayu Bertanya Blah 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 Lalu Siti Menjawab Nita Titik During The Test But She Got A Score Better Than I Did Nita Ngobrol Selama Ujian Berlangsung Tetapi Nilainya Satu Tingkat Lebih Baik Daripada Saya Berdasarkan Jawaban Siti Maka Pertanyaan Dayu Yang Pening Tepat Adalah What's Wrong Say What's Wrong Ada Apa What's Wrong Ada Apa Sekarang Kita Ke Soal Nomor 19 Titus Bertanya Do you Know Mardian Apakah Kau Kenal Mardian Yes I Do Ya Saya Kenal What Is She Like Seperti Apakah Dia Rudy Menjawab She Is Very Kind And Poli She Is Clever Too Dia Sangat Baik Dan Penyabar Dia Juga Pandai Pertanyaannya The Synonym Of The Underlined Word Is Persamaan Kata Dari Kata Yang Bergaris Bawah Adalah Dalam Hal Ini Clever Jawabannya Adalah Smart Jadi Jawabannya Adalah D Smart Pintar Karena Clever Artinya Pandai Sementara Smart Artinya Pintar Mereka Adalah Kata Yang Sama Maknanya Jadi The Synonym Of The Underlined Word Is Smart D Smart Pintar Baik Sekarang kita ke nomor 20 Mari kita perhatikan soalnya Dalam percakapan ini Sandy berkata Dilan Do you have any pets? Dilan Apakah kau punya hewan piaraan? Lalu Dilan menjawab Yes I do Ya saya punya I have a cat Saya mempunyai seekor kucing Sandy berkata I love cat Saya suka kucing Bla 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 Lalu Dilan menjawab It's a he Ia jantan He has Brown curly fur Ia mempunyai Bulu keriting Berwarna coklat Dan Mata bulat Yang besar He is Very playful Ia sangat ceria Lalu Sandy berkata Wow I can't imagine How adorable he is Wow Saya bisa membayangkan Betapa Mengemaskan ia Karena Jawaban Dilan Tentang Ciri-ciri Kucingnya Yang bisa dilihat Seperti Warnanya Coklat Bulunya yang keriting Matanya yang Bulat Maka Pertanyaan yang tepat Untuk melengkapi Ungkapan Sandy Adalah A What does It look like Terlihat Seperti apakah Ia What does It look like A Jawabannya A Sekarang Kita ke soal Nomor 21 Mari kita Perhatikan Dialognya Ramlan Berkata Benny What does Your father Do Benny Apakah Yang dilekukan Ayahmu Lalu Benny Menjawab My father Is a farmer Ayah saya Adalah Seorang Pertani He Bla 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 Untuk Melengkapi Penjelasan Benny Maka Pilihan Yang paling tepat Adalah C Plants And Grow Rice Dia Menanam Padi C Plants And Grow Rice Dia Menanam Padi Sekarang Mari kita Perhatikan Soal Nomor 22 Dialognya Dayu Berkata Zizi What does Your sister Do Zizi Apakah Yang dilakukan Saudara Perempuan Lalu Zizi Menjawab Bla 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 She Teachers Mathematics In Junior High School Titititik Dia Mengajar Matematika Di Sekolah Menengah Pertama Berdasarkan Ungkapan Zizi Maka Jawaban Untuk Soal Ini Adalah D She Is A Teacher Dia Adalah Seorang Guru D She Is A Teacher Dia Adalah Seorang Guru Kita Lanjutkan Ke Soal Nomor 23 Dialog Bella Berkata My Mother Is A Polis Woman Ibu Saya Adalah Seorang Polwan He Worked In Polis Station Dia Bekerja Di Kantor Kepolisian What About You Rizka Bagaimana Dengan Rizka What Does Your Mother Do Apa Yang Dilakukan Ibumu Rizka Menjawab Bla 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 She Takes A Good Care Of Us Titik Titik Dia Menjaga Kami Dengan Baik Berdasarkan Penjelasan Rizka She Takes A Good Care Of Us Dia Menjaga Kami Dengan Baik Maka Titik Titik Tersebut Dapat Digantikan Dengan She Is A House Wife Dia Adalah Seorang Ibu Rumah Tangga Jadi Jawabannya A She Is House Wife Dia Adalah Seorang Ibu Rumah Tangga Kita Lanjut Ke Soal Nomor 24 Mari Perhatikan Teksnya Hai I'm Randy Hai Saya Adalah Randy I Have A Pet Saya Mempunyai Seekor Piaraan He Is A Rabbit Dia Adalah Seekor Kerinci His Name Is Boa Namanya Adalah Boa He Has Two Long Ears Dia Mempunyai Dua Telinga Yang Panjang His Four Is Soft Brown Bulunya Yang Lembut Bewarna Coklat I Really Love It Saya Benar-benar Menyukainya Pertanyaannya What Is The Text About Tentang Apakah Yang Dijelaskan Text Tersebut Kepada Kita Maka Jawaban Yang Tepat Adalah B Boa B Boa Karena Dalam Text Ini Dia Menjelaskan Tentang Boa Perhatikan Soal Nomor 25 Text Hi I'm Randy Hi Saya Randy I have A pet Saya Mempunyai Seekor Piaraan He Is A Rabbit I Adalah Seekor Kelinci His Name Is Boa Namanya Adalah Boa He Has Two Long Ears Dia Mempunyai Dua Telinga Yang Panjang His Full Is Soft Brown Bulunya Berwarna Coklat Muda I Really Love It Saya Benar-benar Menyukainya The Underlined Word Reverse To Kata Yang Bergaris Bawah Merujuk Kepada Dalam Hal Ini Kata Yang Bergaris Bawah Adalah His Untuk Jawabannya Adalah Boa A Boa Karena His Full Is Soft Brown Dalam Kalimat Tersebut Bisa Diterjemahkan Bulunya Berwarna Coklat Muda Dengan Demikian Yang Berbulu Warna Coklat Muda Adalah Rabbit Yaitu Boa Jadi Jawabannya Adalah A Boa Sampai Sini Dulu Pertemuan Kita Untuk Kali Ini Semoga Bermanfaat Jangan Lupa Like Dan Subscribe Agar Channel Baik Ini Terus Memberi Manfaat Bagi Banyak Orang Sampai Jumpa Lagi Pada Video Selanjutnya Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh